Apakah marah itu mata yang memerah? Tidak, karena kalau mata merah marah berarti ikan busuk juga marah. Apakah marah itu tangan yang menggenggam? Tidak, karena ibu-ibu yang mau belanja juga menggenggam. Lalu marah itu apa? Kata Imam Raghib Al-Asfahani, marah adalah sauranu dammil kalbi iradatal intiqam. Sauran bangkit, menyala, mendidih, bergejolak damul kalbi, darah yang berada di dalam jantung. Darah berada dalam jantung berdegup, berdetak. Coba rasa, masih berdegup? Yang sudah tidak berdegup, kasih tahu. Kain kafan, sudah siap. Sauranu dammil kalbi, darah yang berada di dalam jantung, mendidih, menggelegak, bergelora iradatal intiqam. Karena ingin membalas dendam kesuman. Oleh sebab itu ada orang yang sanggup menahan makan. Tahan makan, siap. Tahan minum, siap. Tapi kalau tahan darah yang bergelora, belum siap. Makanya balasan orang yang menahan amarah itu luar biasa. Apa balasan? Menahan bahasa Arabnya adalah sober. So-ba-roh. Sober. Maka bulan itu disebut dengan syahrus sober. Bulan menahan. Tahan mata. Tundukkan. Tahan telinga. Dengar yang baik-baik. Tahan lidah. Jangan kata-kata kasar. Tahan kaki. Melangkah hanya ke tempat baik. Tahan amarah. Orangnya disebut dengan sobir. Kalau dia satu orang, sobir. Kalau dia banyak, sobirin. Mudah-mudahan bapak ibu semuanya mendapat sobirin. Ada satu ibu-ibu ketika diajak bilang amin, dia diam aja. Ibu kok gak bilang amin. Saya sudah dapat sobirin, Pak Ustaz. Kenapa? Suaminya namanya Mas Sobirin. Apa balasan Allah untuk orang yang mampu menahan ini? Dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Innamai waffasabiruna ajrahum. Allah berikan mereka balasan orang yang mampu menahan marahnya ini. Khusus. Bi ghairi hisab. Bi ghairi hisab. Hisab. Ilmu hisab. Matematik. Bukan. Bi ghairi hisab. Kalau bahasa kampung saya unlimited. Maka Allah berikan dia balasan. Siapa yang menahan marah padahal dia sanggup. Ada orang yang menahan marah. Misalnya sedang berdiri. Tiba-tiba ada seorang jenderal menginjak kakinya. Kemudian dia mengatakan. Saya tadi tidak marah. Kenapa? Karena saya takut. Itu bukan sabar. Itu ketakutan. Yang dimaksud dengan sabar adalah. Sanggup untuk melawan. Sanggup untuk berbuat. Iradatul intiqam membalas. Tapi dia tetap lawan. Bukan yang dia lawan manusianya. Bukan yang dia lawan orangnya. Tapi yang dia lawan adalah. Darah yang mendidih. Yang bergejola di dalam. Makanya kita selalu. Mohon doa kepada para habaib. Kepada para ulama. Kalau ketika berjumpa. Habib. Tolong saya. Supaya termasuk orang-orang yang sabar. Karena balasan orang yang sabar adalah. Mendapatkan balasan. Tak terhitung jumlahnya. Aadatul ibadiyas salihin. Aku siapkan untuk ambaku yang soleh. Apa yang disiapkan Allah. Mala a'yunun ra'at. Belum pernah terlihat mata. Wala uzunun samiat. Belum pernah terdengar telinga. Wala khatala ala kalbi bashar. Belum pernah terlintas di hati manusia. Nampaknya bapak-bapak. Semuanya mendapatkan ini insya Allah. Ibu-ibu. Sama juga. Makanya bapak-bapak sabar. Ustaz somat. Itu bapak itu. Kelihatannya orangnya. Sudah tidak kena azab kubur lagi. Pak Ustaz. Loh. Kok bisa begitu? Saking dia sudah menderitanya. Menghadapi istrinya di dunia. Pernah gak dengar seperti? Pernah bapak? Ada orang yang begitu sabar menghadapi. Saking sabarnya dia. Setengah dari azabnya sudah diterima di dunia. Sehingga di akhirat. Ketika semua orang mendapatkan azab. Ini azab kamu. Ini azab kamu. Lalu orang ini. Kata Allah. Azab kamu. DP-nya sudah diambil di dunia. Ini tinggal cash-nya saja. Sedangkan kita semua tidak mau mendapatkan azab sama sekali. Maka doa kita. Rabbana atina fid dunia. Hasanah wa fil akhirati. Hasanah wa tina azab an-nar. Di dalam kamus lisanul Arab. Kamus lengkap bahasa Indonesia. Purwadar minta. Sejengkal. Tapi kamus Ibnu Mansur. Bahasa Arab. Semeter. Apa dikatakan di sana marah itu. Az-sulbah. Keras. Az-sohrah. Batu yang keras. Itulah amarah. Karena dia menggumpal. Menjadi dendam kesumat. Sebelum mati dia berpesan kepada anaknya. Sini sebentar anakku. Sini. Sini sebentar. Ada apa ma? Kamu kalau nanti saya mati. Jangan nikahkan anak cucumu tujuh turunan dengan anak tetangga kita. Batu yang mengeras. Maka sampai kapanpun tidak akan mencair. Ada batu keras. Tapi masih memancarkan air. Ada batu keras. Tapi hancur berkeping di atas bukit Tursina. Karena takut kepada Allah. Tapi kalau sudah hati mengeras menjadi batu. Maka apapun tidak akan keluar. Oleh sebab itu maka kita selalu meminta kepada Allah. Allahumma ja'al fi kalbi nurah. Jadikan di hatiku cahaya. Wafi sam'i nurah. Di telingaku cahaya. Wafi basari nurah. Di mataku cahaya. Semuanya berawal dari darah yang bergetar. Menggelora di dalam jantung. Makanya kita mesti menjaga hati. Kata Nabi SAW ala fil jasadimutwah. Ketahui lah di dalam jasad dalam badanmu ini ada segumpal. Sekepal. Segenggam. Abdul Somad jantungnya sebesar kepalannya. Kalau tidak percaya ambil ronsen. Jantung pisang. Sebesar apa genggaman kepalan tangan. Sebesar itulah jantung kita. Bapak ibu yang kebetulan gemuk. Besar. Besar tangan. Abdul Somad yang kebetulan kurus. Kecil. Orang gemuk itu sebenarnya adalah orang kurus yang hatinya selalu tersakiti. Jadi kalau segumpal ini sudah ancur berkeping. Digelorakan oleh setan. Darah di dalam itu dibuatnya menjadi mendidih. Maka kata Nabi SAW. Sesungguhnya ada satu batu kerikil dari api neraka. Yang dinyalakan di dalam hati seorang hamba. Apakah kamu tidak pernah melihat. Kalau sudah dinyalakan di dalam hati kerikil neraka. Maka kamu akan melihat cahaya merahnya sampai ke kelopak mata. Makanya merah matanya. Oleh sebab itu maka kita selalu jaga hati ini. Dan setan selalu berbisik. Setan berbisik tidak di telinga. Allazi waswi sufi. Sudur. Dimana sudur? Dada. Sudur. Sebelah mana? Kiri apa kanan? Atas apa bawah? Sebelah kiri. Kiri tepatnya dimana lagi? Dua jari di bawah. Terasa berdekut dan berdekut. Kalau mikrofon yang mahal biasanya kedengeran. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat religiwan semuanya. Semoga usia bertambah. Istiqomah juga semakin bertambah. Amal bertambah. Maka bertambah. Sudah kesiapan kita untuk mengembar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uuuuh. Uuuuh. Uuuuh.